Kepala Desa Dokoro, Gerobokan, Mas Rukin meminta maaf atas sirahlia video aparat desa yang melanggar protokol kesehatan, seusai berjoget dengan biduan pada Sabtu 26 Juni. Mas Rukin mengaku aksi tersebut dilakukan secara spontan, seusai adanya pelantikan perangkat desa. Dan meski demikian, Mas Rukin mengaku menyesali perbuatannya yang tidak seharusnya ia lakukan, lebih saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam video yang didapat oleh tim tribunvideo.com, Mas Rukin selaku Kepala Desa Dokoro, Kecamatan Worosari, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Gerobokan atas perbuatannya tersebut. Ia mengaku bersalah atas aksi joget dengan biduan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kadit ini pun mengaku aksi joget tersebut dilakukan secara spontan. Mas Rukin juga menunturkan aksi joget tersebut merupakan bentuk kebahagiaan seusai terlaksananya pemilihan dan perangkat desa di wilayah tersebut. Terkait viral video tersebut, Mas Rukin akan menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatannya. Terlebih saat ini, masih dalam masa pandemi COVID-19. Dikabarkan kini kasus tersebut sudah ditangani oleh Satres Krim Polres Gerobokan. Mas Rukin dan empat panitia serta perangkat desa juga perlu diperiksa oleh pihak kepolisian. Jika dari hasil penyelidikan terbukti area pelanggaran, polisi akan memberikan sanksi dan menindak sesuai dengan hukum. Sebelumnya, viral di media sosial, aksi joget sejumlah perangkat desa digerobokan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah perangkat desa yang ada dalam video tersebut tampak tidak mengenakan masker. Begitu pula biduan yang berjoget bersama mereka juga tidak mengenakan masker.